Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini Sahalan Nah selesai guys buat teman-teman aku semuanya Dari Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke Siapa penggunaan untuk video ini Semoga hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyak guys Sudah menonton nama klik video aku Sampai sejauh ini Nah jadi kemarin aku gak upload video itu Aku kemarin sempat berobat ke rumah sakit Aku masih rada-rada demam Pilek gitu ya Dan ya buat teman-teman aku yang menonton video ini Semoga terhindar dari marah bahaya Penyakit apapun itu Dan satu hal lagi bagi kalian jomblo Semoga tidak jomblo lagi di tahun ini Nah jadi di video kali ini adalah salah satu permintaan Dari subscriber channel ini Yaitu kemarin ya diminta aku untuk react Nah jadi setelah aku klik linknya itu Ini dari salah satu channelnya Ahakspedia Nah jadi bagi kalian menonton video aslinya Aku sediakan linknya di dalam video ke sempat aku Nah oke jadi tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa basi lagi Langsung aja kita tonton videonya Jadi bagi kalian baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Untuk membangun channel ini Dan membuat salam lebih bersama lagi Dan bagi kalian yang belum puluh Instagram aku Silahkan puluh-puluh-puluh-puluh Disana kita bisa saling tukar pikiran Dan kalian bisa meminta aku untuk react video apa lagi gitu ya Oke jadi seperti biasa Kita langsung aja kita tonton videonya Yaitu 8 orang Malaysia yang terkenal di Korea Iaitu di Korea opa-opa gitu kan Orang manggil lah gitu kan Oke Malaysia who are famous in Korea 3, 2, 1 Let's go Artis-artis Korea seperti BTS Lee Minho Blackpink Big Bang Lee Kwong Soo Dan sebagainya Memang sangat terkenal di Malaysia Namun Tahu tak korang Ada beberapa orang Malaysia Blackpink aku dah lama kenal Di Korea Siapa sangka Artis K-pop yang terkenal di Wow Adalah orang Malaysia Jadi Tajuk video pada kali ini adalah 8 orang Malaysia Yang terkenal di Korea 8 orang Malaysia yang terkenal di Korea guys Silahkan subscribe di video beliau ya Video-video menarik yang akan datang Nombor 8 Sofia Riza Sofia Riza Pernah menggembarkan Berita Tanah Air Suatu ketika dahulu Gadis kelahiran Johor ini Pernah dijemput Menyertai program TV Top show Popular di Korea Yang berjudul Chit Chat with Beautiful Ladies Pada tahun 2008 Berita dia ikut pemeran dia juga Berita dia ikut pemeran dia juga Belajar di salah sebuah universiti di Korea Menyertai rancangan TV tersebut Selama 2 tahun Antara episod yang menjadi bualan hangat Adalah terpikir seorang jejaka Korea Yang tampan Cuba melamar Sofia Riza Kalau korang nak tahu Sofia Riza ini Adalah kakak kepada Pelakon dan penyanyi terkenal Malaysia Aiman Hakim Riza Aiman Hakim Riza Ya 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 Nombor 7 Nombor 7 guys In Malaysia terdapat banyak program Pertandingan nyanyian Seperti Akademi Fantasia Malaysian Idol Dan Astro Star Quest Program-program TV seperti ini Dapat menarik minat Bakat-bakat muda Untuk mencuba nasib Namun Bernard Kuo Ada rancangan yang berlainan Pemuda kelahiran Tawau Sabah ini Memilih untuk menyertai program Pertandingan nyanyian Di Korea I Can See Your Voice Beliau menyanyikan lagu Stay Dari Rihanna Para juri pada mulanya Tidak yakin dengan Kebolehan nyanyian Bernard Kuo Namun setelah beliau Memulakan nyanyian Para juri tadi Seolah-olah terkejut Dan terpukau Dengan seorang bernunya Nombor 6 Sarah Suhairi Sarah Suhairi Merupakan seorang Dan pelakon wanita Malaysia Beliau mula Tidak berdamai Setelah menjual Tidak berdamai Wow Sarah Sarah Ya oke oke Dan gimana ya Tidak mudah loh Tidak mudah menjadi orang yang terkenal Di negeri orang lain gitu ya Wow Malaysia sih Best banget ya Banyak orang yang terkenal Banyak orang yang berbakat Di negara Malaysia men Sebuah program reality TV Nyanyian terbaru Terbitan Astro Big Stage Pada tahun 2018 Sarah Suhairi Mula memperkenalkan Bakatnya Di media sosial Menerusi nyanyian Lagu tempatan Dan luar negara Sebelum mendapat tawaran Sebagai artis rakaman Pada tahun 2019 Beliau mendapat jembutan Dari Laini studio Untuk membuat persembahan Di Busan Korea Nombor 5 Nombor 5 Emily Chan Emily Chan Atau nama sebenarnya Chan Zing Adalah pelakon dari Malaysia Beliau pernah Membentangi film Yang berjudul Kaki Kitai Bersama pelakon terkenal Yang lain Seperti Syahizi Sam Dan Farid Khan Pada tahun 2014 Selain itu Beliau juga pernah Berlakon dalam Film Awak nak kahwin dengan saya Arahan Kira Rahman Pada tahun 2015 Emily Chan Telah diundang Untuk berlakon Bersama pelakon terkenal Korea Lee Min Ho Dalam suatu iklan pendek Nombor 4 Tang Jun Sang Kita lanjut nombor 4 Tang Jun Sang Jika korang peminat drama Korea popular Crash Landing M.U Pasti korang akan tertanya-tanya Kenapa salah seorang pelakonnya Namanya agak unik Kalau korang nak tahu Nama Tang Di Korea Adalah jarang didengari Namun Segalanya terjawab Apa beliau Beliau mendedahkan Yang beliau Mempunyai darah Malaysia Tang Jun Sang Menjelaskan Bahawa bapanya Merupakan orang Cina Malaysia Cina Malaysia Adalah orang Korea Tang Merupakan nama akhir Yang biasa diberikan Dalam komuniti Cina Pernikahan silang ya Nombor 3 Pauline Tan Pauline Tan Pauline Tan Merupakan seorang pelakon Pengacara Model Dan bekas Ratu Cantik Malaysia Beliau mula dikenali umum Pada tahun 2014 Selepas membintangi drama Sweet Delicacy Terbitan NTB7 Beliau juga merupakan Naib juara Miss Universe Malaysia 2015 Pauline Tan Pernah memenangi anugerah Dalam kategori Juri Special Prize Menerusi drama The Memoir of Magi Di Seoul International Drama Awards Pada tahun 2018 Beliau juga dilihat Fasih berbahasa Korea Ketika berucap Di atas pentas Dalam acara tersebut Nombor 2 Muhammad Khalid Nombor 2 Muhammad Khalid Muhammad Khalid merupakan Lelaki Melayu pertama Yang muncul dalam program TV Di Korea Yang berjudul Abnormal Summit Program ini Menggunakan konsep forum Di mana mereka Menjemput wakil Dari pelbagai negara Sebagai ahli panel Untuk membincangkan Pelbagai isu terkini Pada tahun 2016 Muhammad Khalid Yang berasal dari Kelantan Telah dipanggil Sebagai tetamu Untuk memperkenalkan Malaysia Dan berbincangkan Tentang budaya Agama Dan adat resam negara ini Beliau yang sudah Menetap di Korea Selama 9 tahun Pada ketika itu Kelihatan sangat fasih Dan lancar Berbicara dalam bahasa Korea Dalam program tersebut Nombor 1 Isaac Vu Siapa sangka Artis K-pop Dari kumpulan Intuit ini Adalah orang Malaysia Isaac Vu Atau nama sebenarnya Isaac Vu Kai Meng Adalah anak kelahiran Sabah Yang merupakan Oke nah Ini banyak orang nih Ini pasti banyak orang Orang yang tidak mengatakan bahwa saya Ini ada beberapa artis K-pop Itu berasal dari negara Malaysia So jadi bagi kalian Belum tahu Silahkan komentar di bawah Karena gue juga baru tahu Karena Salam juga baru tahu ya Setelah menonton video ini Mungkin jika teman tadi Tidak meminta aku turun Aku mungkin Tidak pernah tahu bahasanya Ada beberapa artis K-pop Bahasanya dari negara Malaysia Oke 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 Wow gila sih Rakyat Malaysia Yang pertama Berjaya menjadi artis K-pop Di Korea Selatan Isaac Vu Telah memberanikan dirinya Untuk mencuba bakat Dalam sebuah program Di Korea Selatan Dan berjaya menjadi Peserta teratas Dalam program tersebut Wih teratas Sehingga layakannya terpilih Untuk diserap menjadi Idol K-pop Di negara tersebut Kemunculan pertama Isaac Bersama kumpulannya Intuit Adalah pada tahun 2017 Dengan single pertama mereka Bertajuk Amazing Oke geng Nah jadi video sudah selesai Dan ya Yang gue ketahui Yang saya ketahui Itu bahwasannya Artis K-pop dari Korea Bahkan banyak orang Yang tidak mengetahui Bahwasannya ada beberapa Artisnya dari negara Malaysia Bahkan salam pribadi Tidak mengetahui bahwasannya Beberapa artis Itu dari negara Malaysia Dan Kebanyakan Peminat dari K-pop ini Adalah yang saya ketahui Itu dari negara Malaysia Dan terlebih-lebihnya Di Indonesia Nah oke Jadi bagaimana tanggapan Kita tentang video ini Dan bagi kalian yang tidak Mengetahui Atau belum mengetahui Bahwasannya Beberapa artis K-pop itu Bagian dari warga negara Jiran Malaysia Oke nah geng Jadi silahkan komentar di bawah Bagaimana tanggapan kalian Nah jadi saya saling harga disini Untuk mendukar diri Dan kurang salam Jadi jika ada perkataan salah dan salah Mohon luruskan di dalam komentar Jangan lupa kita tetap Satu iman Satu rumput satu nusantara Tentu yang mempunyai Satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling menghargai Saling tolong Dan saling membahu Satu sama lain Oke jadi saya saling harga disini Untuk mendukar diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye 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 bye